Dinas Kesehatan bahwa dari jumlah 10.000 yang dipergunakan untuk rapid, untuk PCR, acak, sudah dilakukan sebanyak 7.898 dan itu dinyatakan negatif. Dan diketemukan 1.164, artinya ada 10 persen dari jumlah 10.000. Nah, 10 persen ini ada juga yang invalid, ada juga yang tidak terbaca, artinya 1.164 ini dari jumlah 10.000. Pak, 10.000 itu izin periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pemeriksaan? Itu sekitar 3 minggu, 4 minggu yang lalu pada saat kita minta Kadinkas untuk melakukan kegiatan tracking, melacak bagi wilayah-wilayah. Yang kita peruntukkan adalah pada saat itu wilayah yang memang diidentifikasi tingkat penyebarannya tinggi. Kalau data terakhir tadi pada saat kita rapatkan itu ada sekitar 104 RW. 104 RW itu bagian dari proses perjalanan tadi, dari 1.017 RW yang ada. Memang tingkat penyebaran di kelurahannya sudah hampir merata, artinya ada 43-an dari 56 kelurahan. Tapi dalam hasil laporan dari Kementerian Kesehatan ya, kita masih zona oranye, zona sedang, tidak zona tinggi. Pak, pemeriksaan yang tadi ini apakah menghasilkan jumlah yang terkonfirmasi sampai 10.000 yang kemarin, Pak? Jadi, apa yang sudah kita lakukan ini kan periodik. Kuantitasnya itu kan bertambah, bertambah, bertambah. Nah, dari bertambah, bertambah, bertambah itu, ya kalau nggak salah sekarang ini sekarang 12 ribuan. Dari yang terkonfirmasi. Memang dari satu mingguan kebelakang kemarin, ya, angka kematian kita juga agak naik 0,3 persen. Dari 1,3 menjadi 1,6. Terus, angka kesembuhannya turun. Dari 93 menjadi 91. Tadi karena angka kematiannya naik, ya, angka kesembuhannya turun. Tapi kalau dilihat rata-rata, ya, rata-rata dari apa yang kita dapat, ya tentunya jauh kita berhasil mengendalikan pandemi ini. Oh, untuk selanjutnya sendiri, persiapan tahun baru dan Natal ini akan ada swab masa lagi nggak sih, Pak, di masyarakat? Kan bukan persoalan ada atau tidak, kita ini kan udah punya standar. Swap itu ada di lingkungan gor, ada di kontainer, ada di rumah sakit tipe dek kita, ada rumah sakit pelucukan, ya. Dan juga di puskes masuk. Artinya standar itu berlaku, ya. Hanya yang perlu di, sama-sama kita sadari, ya. Di Natal dan Tahun Baru ini, sesuai rakor dengan Pak Menko Maritim dan Investasi, tidak ada kerumunan orang, ya, kalaupun melakukan kegiatan ibadah, dikurangi jumlahnya, lebih banyak menggunakan bitcoin, ya. Terus juga malam tahun baru juga tidak ada hiburan, tidak ada, ya, hura-hura lah. ya, mensyukuri perpindahan tahun itu dengan melakukan doa di rumah. Jangan lupa subscribe ya!